Suasanan memilukan tampak terasa di rumah duka keluarga Manulang, korban tabrakan mobil Toyota Rush dengan kereta api. Tragedi yang menewaskan satu keluarga marga Manulang ini terjadi di Desa Sumberjo, kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara Minggu, 21 Juli 2024. Tangis histeri sontak pecah saat enam jenazah korban tewas satu keluarga itu tiba. Sang ayah, Ramses Manulang 52 tahun, menjadi jenazah pertama yang dibawa ambulans RSUD Amri Tambunan ke rumah duka. Setelah itu datang mobil ambulans yang membawa jenazah David Manulang 22 tahun. David merupakan satu dari lima anak pasangan Ramses Manulang Herawati Manurung yang tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Sementara Herawati satu-satunya yang selamat, tapi kondisinya kritis di rumah sakit. Ketika ambulans membawa jenazah tiba di rumah duka pada minggu malam, sekitar pukul 19 lewat 40 WIB, saat itu sudah ramai warga. Mereka sangat berduka. Tangisan setia Manulang 14 tahun, anak bungsu keluarga Manulang terdengar paling kencang. Wajahnya tampak sembab karena kebanyakan menangis. Beberapa tetangga tampak menguatkan siswi kelas 1 SMP itu. Setia tampak tidak mau jauh dari peti jenazah ayah dan abangnya. Saat itu peti jenazah ditempatkan di ruang tengah. Setia Manulang merupakan anak bungsu keluarga Manulang. Ia tidak ikut dalam rombongan ketika hendak jalan-jalan ke Medan. Karena Toyota Rush hanya muat untuk tujuh orang. Pada saat kecelakaan terjadi minggu siang, ia sedang tidur di rumah. Di rumah itu ia bersama Bibi dan sepupunya.